Oke teman-teman Kita ke weekly analisis untuk forex Ya Nah Minggu lalu Minggu lalu Ini ya teman-teman ya Nah ini masih seperti ini Ini area yang untuk saya tunggu Ya Saya tunggu reaksi Eh sorry Tunggu air high Untuk saya buy Teman-teman bisa lihat Air high Tercipta Res harus turun Baru dia akhirnya Naik ke atas ya teman-teman ya Ya plan ini berjalan ya Dan SL nya Saya selalu bilang Di bawah Support 10 poin lah Setidaknya Apalagi ini time frame 4 jam Nah anda lihat Berarti next week Ini sudah terjadi yang plan ini ya Next week kita cari Reaksi disini Ya Disini sudah Jelas sekali bahwa disini saya tulis Cari reaksi Ya Oke Kalau anda sampai Dapet reaksi disini Targetnya kesini teman-teman Oke Targetnya disini Ya That's the target Karena range nya sekarang Berubah jadi ini Takutnya Kalau disini Gak anda buang Ini Price bisa Ke atas lagi Oke Oke Jadi untuk Kanada Besok Tunggu reaksi Di area ini GM level Nah Misalnya disini Gak ada reaksi Jangan dipaksakan entry Karena di atasnya Masih ada zone lagi Teman-teman Ya Kalau disitu tidak ada reaksi Jangan dipaksakan entry Anda bisa cari reaksi Di level berikutnya Ini 37 point 1 point 3746 Ya Yang saya pelik di atas ini Oke Jadi ada dua area Yang harus kita tunggu Area pertama Yang saya kasih cari reaksi Dan area kedua Berikutnya Yang saya kasih tanda Cari reaksi Ya teman-teman Nah Onseling Plan gak berjalan Dengan baik Dalam arti Price gak mau balik Ke area Supply ini Tapi dia langsung Melanjutkan penurunan Saya akan coba Abus dulu Ya teman-teman Weeklynya kayak gini Sudah mulai patah ke bawah Eh sorry Monthly Ini weeklynya Ini weeklynya Ya anda boleh lihat Bahwa weeklynya Ini sudah ada break Oke sudah ada break Next Maybe level yang akan di uji Adalah ini Kita cek ya Oke Next level yang akan di uji Adalah level ini Atau Atau dia akan menjadi Balik dulu ke atas Baru lanjut ke bawah Ya Baru Turun ke bawah Jadi penentuannya ini Kemana dia Oke Karena ada potensi Dia turun Ke level ini Ya Turun ke level ini Atau dia akan kembali Ke atas Kenapa dia mau kembali ke atas Mungkin Dia akan retest Ke bawah kirinya ini Ya teman-teman Daily Nah Daily kita harus cari Pembalikan nih Kita harus cari Pembalikan Sementara ini Mana tahan disini ya Demon Oke Ini Bener gak Pembalikannya Ada gak Itu yang harus kita cari Karena kalau ini Gak mau Terjadi pembalikan Dia bisa aja lanjut ke Next demon Oke Next demon ya ada di Support 1.1822 Ya kelihatan ya teman-teman ya Nah Ini dailynya Kita masih punya gambaran Ya Sementara masih gambaran-gambaran Saja Di dailynya Coba kita akan cari entry Ya Anda lihat disini ada supply Daily Mungkin kalau dia akan kembali Dia akan kembali Ke sana Supply itu Di A4 Kita cek lagi Nah Di A4 ini kok kurang menarik Ya buat saya Teman-teman ya Kurang menarik Ini level ini Buat saya Ya di A4 kurang menarik Saya akan coba cek Di A1 Turun 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 Ya teman-teman ya Belum ada cukup level menarik Oke Disini Kalau misalkan memang Price akan tertahan Mungkin bisa tertahan disini Ya Ya teman-teman Mungkin dia akan tertahan disini Broken Broken trend line nya Ya Trend turunnya ini broken Tetapi saya gak mau Semerta-merta Anda pending order Cari aja reaksinya nanti Ya Targetnya kesini Targetnya kesini teman-teman Deman Saya minta disini anda Pantau Reaksi Ya Untuk anda memantau Reaksinya disini Oke Ya Jangan pending order Karena Takutnya ini masih beris Ya Takutnya masih beris Deman Harus dipantau Reaksinya Oke Karena ada area Reaksi kelihatan Area cari reaksi kelihatan Porcelain juga kelihatan Ya Euro Euro sama ya teman-teman Supply nya gak tersentuh Dengan Baik Oke Saya hapus dulu Oke Ya Nah Sama Seperti si Pound Sterling Tapi disini ada support Yang menahan harga Ya support Immunan harga Next dia mau kemana Akankah ke level ini Disini kita punya demon Ya Akankah apa Jatuh dia lebih dalam Nah Kalau kita lihat Sebenarnya Parameternya Untuk euro Di 4 jam ya teman-teman Di 4 jam ya Ini ada break Oke Anda lihat dari high Itu low Ini range nya Ya teman-teman ya Kita cek lagi di 2 jam Biar lebih clear Sepertinya euro ini Lebih Lebih jelas Oke Ya Kalau dia naik lagi Kalau dia naik lagi Teman-teman Turun untuk naik lagi Misalkan ya Siapa tau nya area ini Untuk dia turun lagi Supply yang disini Supply yang disini Ya Oke Ini ada yang saya pantau Kalau dia naik sampai atas Jauh ya Memang jauh Sudah biarin Teman-teman Tapi yang penting Kita punya levelnya Kalau H1 Oke H1 Apakah Ya teman-teman Apakah Demon ini Dan demon ini Bisa menahan harga Oke Nah Cek di M30 Lebih kecil Oke Boleh lah disini Teman-teman Ya Jadi Kalau menurut H4 Dan H1 Sampai M30 Sepertinya Pres butuh turun dulu Baru dia lanjut Ke atas Baru dia lanjut Ke atas Teman-teman Oke Ya Cuman Kembali lagi Di area ini Saya minta Lihat Reaksinya Ya teman-teman Lihat reaksinya Di area-area ini Oke Karena di masa market Sedang gak menentu Kayak gini Lagi trending Begini Kalau anda gak Lihat reaksi Dilibas market Yang sedang trending Itu Jadi kita harus Waspada Lebih 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 Slow lah Ceritanya Ya Lebih slow Ceritanya Lalu Kanada Tadi sudah Cari reaksi Di supply Onseling mungkin Kita akan Cari Demon ini Ya Yuloh bisa Tunggu Supply-nya Atau tunggu Demon-nya Aussie Aussie masih sama Aussie masih sama Ya plannya Aussie masih sama Oke Saya masih akan tunggu Area atas Biarin Lama gak masalah Ya Oke Saya masih tunggu Supply-nya ini Saya nunggu reaksi Di sini Lalu Yen Yen ini Harapan Saya Ya teman-teman Karena ini ada Break Ini ada Demon Ya Belum tersentuh Demon-nya Di sini ada Area supply Ya yang Kemarin Saya sempat Share di Channel ya Tapi secara Lebih detail Mungkin Lebih detail Ada Break Out Di sini Ada supply Lagi Ada dua supply Yang pertama Di sini Yang satu Di atas Ya 4932 Dan 4957 Tetap Semua SL-nya Di atas Untuk teman-teman Yang belum entry Kemarin Jumat Bisa Nunggu Di area Ini 1957 Kalau sudah entry Tidak masalah No problem Anda tahu SL-nya di sini Dan targetnya Anda kelihatan Juga Targetnya di sini Ya Oke Ada Lima Berarti mata uang Yang saya share Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Sudah menonton video Dari STF Sukses selalu Untuk Teman-teman semua Thank you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.